Intro Halo guys, kembali lagi bersama dengan Puna Entertainment Kali ini kita akan membahas tentang profil lengkap pemain sinetron Rindu Bukan Rindu 1. Heiko van der Veeken Artis blasteran Belgia Bali ini lahir di Belgia 18 Februari 2002 umur 20 tahun Nama Heiko mulai mencuri perhatian sejak tahun 2018 lalu ketika bermain di sinetron Cinta Suci Nama Heiko semakin populer sejak tahun 2019 setelah membintangi sinetron Samudera Cinta bersama dengan Rangga Ajov Heiko kini juga sukses di dunia tarik suara dimana ia telah berhasil mengeluarkan 3 single dan salah satu judul lagunya yang populer adalah Bahagia Bersamamu 2. Ochi Rosdiana Jebolan JKT48 generasi pertama ini lahir pada tanggal 24 Januari 1999 umur 23 tahun Sebelum bergabung dengan JKT48, Ochi ternyata sudah pernah terjun ke dunia peran dan pernah bermain di sinetron Ronaldo Wati Nama Ochi pun mulai banyak dikenal publik setelah ikut membintangi sinetron tujuh manusia harimau Ia juga pernah membintangi sinetron anak langit, orang ketiga, anak ben dan masih banyak lagi 3. Cinta Brian Cinta Brian Glenn Robert lahir di Dempasar, Bali 27 Juli 1998 umur 24 tahun Aktor blasteran Inggris dan Bali ini mulai muncul perhatian sejak tahun 2020 lalu ketika bermain di sinetron Princess Mermaid dan Putri Mahkota Namanya pun langsung melejit pada tahun 2021 lalu ketika terpilih sebagai pemeran utama di sinetron buku harian seorang istri bersama dengan Joy Abbas Jackson 4. Junior Robert Adik dari Cinta Brian ini lahir pada tanggal 9 November 2000 umur 22 tahun Berbeda dengan Cinta Brian yang terkenal lewat sinetron, Junior Robert justru lebih dikenal karena sudah banyak membintangi film Namanya mulai muncul perhatian ketika membintangi film Mariposa Dimana lewat film ini ia berhasil meraih penghargaan di Piala Maya 2020 Ia juga pernah membintangi film Gis dan N dan Ivana 5. Esta Pramanita Lesta Rifania Pramanita lahir pada tanggal 3 April 1999 umur 23 tahun Esta mengawal karir sebagai model dan ia diketahui pernah mengikuti ajang pemilihan Gadis Sampul 2015 Nama Esta mulai muncul perhatian ketika bermain di sinetron Cinta Kedua dan Calon Presiden Namanya baru banyak dikenal publik setelah ikut membintangi sinetron, Anak Langit dan Love Story D Series 6. Siska Magdalena Siska Magdalena Kauditan lahir di Manado 17 Juli 1977 umur 45 tahun Siska mengawal karir sejak tahun 1996 dengan mengikuti ajang pemilihan model majalah mode Ia kemudian terjun ke dunia peran dan pernah bermain di sinetron Anak Langit, Kisah Cinta Anak Tiri, Love Story D Series, Neluri Hati dan Dewi Rindu 7. Kaimita Budiono Kaimita Rediana Putri lahir pada tanggal 16 Maret 1980 umur 42 tahun Merintis karir sebagai model nama Kaimita pun mulai dikenal setelah terjun ke dunia peran dan dunia presenting Kaimita diketahui pernah bermain di beberapa judul FTV, di sinetron Monyet Cantik 2, Cinta di dalam Perjodohan dan Roda Roda Gila 8. Adipura Prabahaswara Adipura Prabahaswara lahir pada tanggal 24 Februari 1969 umur 53 tahun Ayah dua anak ini dikenal sebagai salah satu aktor antagonis terkhusus untuk di sinetron Ia pernah bermain di sinetron Cinta dan Anugrah, Puteri Yang Ditukar, Tukang Bumur Naik Haji D Series, Anak Jalanan, Anak Langit, Anak Ben, Buku Harian Sorang Istri dan masih banyak lagi 9. Benny Ruswandi Benny Ruswandi lahir pada tanggal 10 September 1966 umur 56 tahun Nama Benny mulai dikenal sejak tahun 2002 lalu ketika ikut membintangi sinetron jadi pocong dengan peran sebagai Jeffrey Setelah itu ia semakin banjir tawaran sinetron lainnya seperti Raden Kian Santang, Anak Langit, dan Love Story D Series 10. Fonny Cornelia Fonny Cornelia Permatasari lahir pada tanggal 14 Agustus 1979 umur 43 tahun Fonny dikenal sebagai aktris dan penyanyi Ia diketahui pernah bergabung dengan grup vokal Bening pada tahun 1997 dan single mereka yang berjudul Adek Cinta pernah populer di masanya Untuk di dunia peran, jebolan cover Gil Majala Mode tahun 1992 ini pernah bermain di series Virgin Mom, film Pemburu di Manchester Biru, dan sinetron Satu Cincin Dua Cinta Oke guys, demikianlah sedikit informasi tentang pemain sinetron rindu bukan rindu Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya